Shovel atau scope, dibuat dengan satu material dengan dua stick. Peralatan ini biasa dipakai untuk menggali blok dirt atau sejenis dengan tanah, seperti sand, gravel, salju, lumpur, tanah liat, dan lainnya. Ketika digunakan di blok rumput, shovel bisa membuat jalur dari tanah yang membuat rumput menjadi agak kekuningan dan lebih rendah. Uniknya ketika bermain dalam kesulitan hard, zombie dan khas dapat muncul memegang shovel dengan encat penluting yang bermacam-macam. Pickaxe atau beliung Hanya dengan tiga material dan dua stick, pickaxe dapat memudahkan player menghancurkan macam-macam bebatuan dan mendapatkan material berharga. Biasanya player membuat pickaxe kayu di setiap awal permainan untuk segera mendapatkan batu, agar pelalatan yang dimiliki jauh lebih kuat. Tetapi tidak semua pickaxe dapat memperoleh blok yang sama. Seperti blok obsidian tidak dapat diperoleh dengan iron pickaxe, tetapi bisa didapatkan dengan diamond pickaxe. Hal ini berkaitan dengan penyeimbangan. Jika dipikir-pikir, pickaxe hanya memiliki satu fungsi saja, yaitu menghacurkan. Tetapi, alat ini salah satu alat yang sering dipakai oleh kebanyakan player. X atau kapak. Alat ini memiliki resep yang hampir sama dengan pickaxe, tetapi hanya beda polanya saja. Jika dilihat sebagai alat, kapak tentu saja berguna untuk menebang pohon, khususnya di early game. Axe juga cukup efektif jika digunakan sebagai senjata, tetapi sekarang kita fokus ke pembahasannya sebagai alat. Contohnya, kini Axe dapat mengupas kulit kayu yang menghasilkan strip long. Dan sejak diperkenalkannya koper atau tembaga, Axe juga dapat menghapus efek oksidasi, menggubah warna koper kembali seperti semula, atau menghapus lapisan lilin agar koper bisa berubah warna kembali. Ho atau cangkul. Memiliki resep yang terdiri dari dua material dan dua stick. Ho pastinya memiliki fungsi sebagai alat bercocok tanam, di mana player harus menggunakan ho untuk mengguburkan tanah biasa menjadi farmland, sehingga bisa ditanami tumbuh-tumbuhan. Ho kadang dijuluki sebagai alat yang tidak berguna, karena semua jenis ho memiliki fungsi yang sama, dan tidak memberikan keuntungan selain durabilitas. Baik kalian menggunakan wooden hoe atau diamond hoe, tetapi sekarang hoe jadi lebih berguna, karena bisa digunakan untuk memperoleh blok organik lebih cepat, seperti menghancurkan jamur, semangka, labu, dan lainnya. Bucket atau ember. Terbuat dari tiga iron ingots, ember digunakan untuk memperoleh cairan seperti air, lava, susu, powder snow, bahkan bisa digunakan untuk menangkap dan memindahkan ikat. Bucket juga dijuluki sebagai item yang cukup overpower, karena kemampuan water bucket yang dapat menyelamatkan player di macam-macam keadaan terdesak. Dan jika kalian memperoleh lava, lava bucket juga bisa digunakan sebagai bahan bakar yang bagus, karena bisa meleburkan 100 item dalam sekali pakai. Fishing rod atau pancingan. Alat pancing ini bisa didapatkan dengan tiga stick dan dua benang, berfungsi untuk memacing ikan di berbagai macam sumber air. Cara kerjanya, player melempar umpan dari pancingan ke sumber air. Setelah beberapa saat, akan muncul percikan air yang akan menarik umpannya. Dan disinilah player mulai menarik hingga mendapat ikan atau benda lainnya. Disinilah bagian menariknya, di mana kebanyakan player hanya mengincar benda yang lebih berharga daripada ikan, seperti enchantment book, name tag, saddle, dan lainnya. Hingga terciptalah AFK fishing, yakni teknik curang memancing, untuk mendapatkan banyak benda berharga tanpa proses yang lama. Fishing rod juga kadang digunakan sebagai senjata untuk pvp, agar player bisa menarik lawannya kejangkauan serangan. Dalam kondisi ekstrim, player bisa menarik entitas seperti TNT yang sudah menyala, menggunakan fishing rod. Flint and Steel atau Pematik Terdiri dari satu flint dan satu iron ingot. Item ini berguna untuk mematik api atau membakar sesuatu, seperti campfire, candle, TNT, dan nether portal. Caranya dengan membuat bingkai obsidian, dengan ukuran minimal 5x4 blok, lalu nyalakan api di dalam bingkai tersebut. Maka akan muncul portal berwarna ungu, yang membawa kalian ke nether. Jika digunakan sebagai senjata, Flint and Steel dapat meledakkan creeper lebih awal, dan membuatnya diam di tempat hingga meledak. Shears atau Bunting Hanya dengan dua iron ingot, kini player bisa mendapatkan wall tanpa harus mengalahkan domba. Dan Shears ini cukup efektif dalam mengacurkan dedaunan juga, khususnya. Fungsi lainnya, Shears juga dapat digunakan untuk mengukir labu, memperoleh sarang madu, mencukur bog dan musrum agar dapat diamur, atau mencukur snow golem untuk melihat wajah aslinya, lalu mengetikan pertumbuhan fight agar tidak menjalar kemana-mana. Kini Shears dapat melepaskan wolf armor, yang terbuat dari cangkang armadillo. Tetapi hanya pemilik dari wolf tersebut yang bisa melakukannya. Like dan subscribe, dan jangan lupa cek Instagram, TikTok, dan Discord kami lewat deskripsi di bawah.